Jadi saya berharap teman-teman tetap ikut bersama kami di Next Journey Mata Najwa. Segera kita gerak bersama lagi. Terima kasih banyak teman-teman, sehat semua insya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah kelar, thank you teman-teman. Udah kelar, Mata Najwa akhir tahun. Spesial akhir tahun. Tunggu dulu, mau nanya-nanya. Jadi ini breaknya berapa lama? Rencana ada sesuatu yang baru? Kita rencanain sesuatu yang baru memang Mata Najwa. Mungkin kurang lebih nanti, ya beberapa bulan kita akan persiapkan untuk yang baru itu. Mungkin di awal-awal bulan tahun 2022, Mata Najwa muncul nanti akan baru. Dan apa namanya ya... Ada istilah di Next Journey itu apa? Next Journey level up Mata Najwa. Jadi kita akan hadir. Jadi kita tuh maunya lebih dekat ke publik, lebih dekat ke pemirsa, lebih intens pengalamannya. Jadi dengan itu tuh akan butuh waktu untuk persiapan. Jadi di awal-awal bulan, kita persiapan dulu nih Mata Najwa pengalaman baru dan nanti akan muncul lagi dengan nuansa yang beda. Jadi keywordnya Mata Najwa Next Journey pengalaman baru. Pengalaman baru pengalaman. Ada pantun kalau gitu. Oh iya, langsung pantun. Oke. Dari Jawa, naik Metromini ke Pangandaran di tahun baru. Mata Najwa Next Journey ke pengalaman baru. Pas lah. Tapi pengalaman baru Next Journey ini serius banget ya? Hah? Serius dong, Ca? Melibatkan publik juga? Iya, kita mau lebih dekat, intens ke publik. Jangan-jangan mau bikin partai baru ini. Enggak lah, gak partai. Tapi ini sebetulnya pengalaman, apa? Rencananya udah lama, Ca. Jadi sejak tahun 2020 memang udah rencana untuk hadir dengan berbeda. Tapi lagi-lagi pandemi kan membuat banyak rencana harus diubah. Di, apa namanya, disesuaikan. Kalau bikin partai namanya apa? PMNP. Apa tuh? Partai Mata Najwa berjuangan. Kok pake perjuangan? Kan Next Journey. Oh Next Journey, jadi harus berjuangan. Gini, kalau bicara Next Journey. Sementara selama ini, Mata Najwa itu kan juga sering keliling kampus-kampus, bikin acara. Nanti, memang selama pandemi kan off ya. Tapi yang Next Journey ini masih keliling gak ke kota-kota di Indonesia? Rencananya itu. Karena itu juga yang kerap dilakukan Mata Najwa 4 tahun di TransTuju ini. Salah satu yang kerap kali kita lakukan itu keliling-keliling. Dan selalu seru. Jadi, rencananya memang pengalaman baru itu nanti juga, mungkin juga akan bersama-sama dengan TransTuju. Untuk kemudian kita berkeliling ke daerah-daerah yang jelas akan ada yang beda. Jadi, kalau tadi masing-masing punya proyeksi, punya target. Insya Allah Mata Najwa targetnya juga baru di tahun 2022. Mirip-mirip jadi. Gak hanya sosial media dan media, tapi menyapa rakyat. Karena sekarang media gaya baru, Mas Erick. Media gaya baru itu harus semakin dekat. Memjawab kebutuhan dan relepan dengan audiens. Jadi, ada istilah tahan dulu rindumu maksudnya? Soalnya, hari Rabu itu hari raya rindu. Tahan dulu tiga bulanan. Kalau dulu saya ada pandun juga. Ke Makassar pergi bertamu. Wahai pendengar, tahan dulu rindumu. Tahan dulu rindumu. Berarti tiga bulan di TV ini? Tenang. Ada pulang buat kita. Langsung mau diambil alih loh. Memang kalau politis itu paling cepat. Begitu kursi kosong, hilang langsung mau diambil kursinya. Tapi kalau keliling, ada yang diajak gak dikira-kira? Hah? Selalu siap mengajak. Asal mau diajak. Mau diajak gak kalau keliling? Wah, kita siang. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Dan terima kasih tentunya buat Trans7 Rumah Mata Najwa. Yang jelas bukan berpisahan untuk Trans7. Karena setelah ini kita akan seru-seruan lagi. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.